selamat menikmati kami disini berempat mau membicarakan tentang kronologi kami selama ada disini pertama-tama kepada yang terhormat Kementerian Luar Negeri dan Direktur Perlindungan TKI sebelumnya kami meminta maaf dengan dibuatnya video ini kami berempat akan mengungkapkan kronologi kami semenjak datang ke Arab Saudi sampai hari ini kami berangkat ke Arab Saudi pada tanggal 11 Agustus 2019 melalui sebuah PJTKI PT Mapan Samudera Jaya sesampainya disini tempat kerja kami belum selesai dan belum bisa dipergunakan selama sebulan kami bekerja dan sebagai bekerja tukang bersih-bersih di tempat tersebut selama sebulan itu pun kami tidak mendapatkan gaji sebagaimana mestinya dengan alasan bahwa kami tidak bekerja di bulan kedua dan ketiga kami pun mulai bekerja tapi sangat disayangkan jam kerja kami dan gaji kami pun tidak sesuai dengan apa yang telah tertera di PK yang dimana di PK sudah tertera jam kerja 8 jam dan gaji 1.500 tapi faktanya jam kerjanya 15 jam serta gaji 1.200 itu full day tidak ada hari libur pada saat itu dan kami pun mencoba untuk bersabar selama 2 bulan dan kami pun mencoba menghubungi PT tapi sangat disayangkan pihak PT malah membentang kami dengan tuduhan kami berangkat tanpa biaya proses untuk keberangkatan kami disini kebetulan kami juga ada bukti-bukti bahwa apa yang telah dibicarakan sama PT sama majikan yang mudah-mudahan dapat membantu untuk proses kami selanjutnya sebelumnya kami menghubungi pihak PT dengan harapan bisa memperkuat laporan kami namun nyatanya kami malah dibenci malah dituding-tuding gak jelas sampai keluarga kami pun pada saat itu sudah tidak bisa menghubungi PT atau PT-nya malah ngilang gitu gak ada tanggung jawab sama sekali tentang gaji kita dengan penuh harap kami pun memperlihatkan bentuk PK kepada majikan atau perjanjian kerja kita kita lapirkan kepada majikan namun hasilnya kami ditolak mentah-mentah dengan jawaban bahwa ini PK PK Pasu katanya jadi sang majikan itu sudah ada keterkaitan perjanjian lain sama pihak PT di luar sepengetahuan kita gitu jadi majikan itu maunya gini-gini padahal sudah terbukti bahwa kita datang kesini sudah ada pertujuan sudah tertulis gitu malahan tapi dia menolak dua bulan kami bersabar dan mengikuti kemauan majikan dan bulan-bulan berikutnya kami pun sudah kehabisan gitu kehabisan kesabaran kami pun mulai demo sama majikan terkait dengan PK dan akhirnya majikan pun menyetujui di bulan keempat dan seterusnya kami dibayar sesuai dengan PK namun yang sangat disayang mohon maaf di bulan keempat kami pun dan seterusnya kami dibayar sesuai dengan yang ada di PK namun sangat disayangkan pada saat bulan-bulan berikutnya tekanan kami tekanan pekerjaan kepada kami itu seolah-olah kebencian atas usulan kami kepada majikan tentang PK mereka itu jadi kurang sama kita gitu kerap kali kami pekerjakan tidak wajar dan tidak sesuai seperti apa yang di PK seperti bersih-bersih gak boleh berhenti gitu tidak manusiawi dan pada tanggal 3 Maret terjadi sebuah insiden kekerasan pemukulan kepada salah satu dari kami perempuan alasannya karena kami berontak karena ini bukan pekerjaan kami kami bekerja sebagai tukang masan malah bersih-bersih dan tidak layak 8 jam itu tidak boleh berhenti tidak diboleh kasih makan tidak boleh dikasih waktu sholat tidak tidak boleh dan tidak boleh berhenti kami berhenti pun sudah beres tapi dia bilang cari kerjaan yang lain cari kerjaan yang lain begitu jadi tidak sesuai dan tidak manusiawi dan sudah itu kami berontak lalu terjadi penganiayaan kepada awang termasuk saya sendiri juga melihatnya gitu dan saya juga terkena imbasnya juga sama kita semua disini dari pada tangga 3 Maret itu tidak sesuai dengan tidak manusiawi sekalipun kami memohon kepada orang tua pada hari itu untuk mengajukan ke pihak KBRI dan kepada yang bersangkutan agar gimana gitu kami jadi tapi tidak merespon KBRI itu kami sudah melapor KBRI bahwa kami terjadi insiden kayak gitu tapi KBRI tidak ada menel respon dan semenjak berlakunya lockdown pada tanggal 15 Maret kemarin tidak pernah ada komunikasi kami dengan majikan terkait dengan hal ini kami sudah kehabisan apa-apa kami menunggu saat jatuh tempo untuk menerima gaji namun beberapa kali kami wasap majikan majikan tidak pernah ada tanggapan apa-apa malah menghiraukan dan hanya bilang sabar sabar tapi tidak ada tindakan sama sekali sampai sekarang dari awal lockdown sampai hari minggu kemarin kami sudah bingung sudah kehabisan apa-apa kami mencoba menghubungi polisi dan polisi itu pun datang berharap dari polisi itu ada kebaikan ada bantuan untuk kita tapi dikarenakan kami disini berbicara bahasa Arab belum fase jadi kami merasa yang dimenangkan itu sama jika jadi yang akhirnya polisi menyatakan bahwa kita kalau tidak kerja kita tidak mendapatkan gaji begitu pun dengan makan jadi kita sudah kebingungan mau minta makan sama siapa makanya kami meminta tolong kepada Bapak yang bisa menolong kami harus gimana untuk lanjutannya kami disini sedangkan kami juga punya perut punya keluarga di Indonesia kita sudah kehabisan barang-barang makanan sekalipun ada juga yang ngasih tapi untuk ke depannya kita kebingungan harus bagaimana yang sekarang ingin kami sampaikan kepada pihak KBRI dan pemerintah yang terkait dengan ketenaga kerjaan pertolongan kami untuk selanjutnya kami butuh bantuan karena kami tidak tahu harus bagaimana kami berniat bekerja jika memang masih ada pekerjaan sesuai dengan skill kami tapi kami minta bantuan untuk pindah bekerja atau pindah majikan namun jika tidak bisa untuk kembali ke tenah air pun kami akan terima untuk dipulangkan pun kami terima kalau seperti ini terus menerus kami bingung bingungnya kita juga punya nyawa kita juga punya hak kita manusia kita harus bagaimana untuk menghidupi keluarga kalau seperti ini terus jangankan untuk mengirim uang ke Indonesia untuk kita saja disini kita sudah kebingungan jadi mohon kelanjutnya bagaimana mau dipulangkan pulangkan atau mau dipindahkan untuk kerja dengan sesuai dengan skill kami ya kami akan terima terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas telah menyimak kami dari berempat ini usulan kami dari berempat mohon maaf semisah besarnya bila ada perkataan kami yang kurang berkenan atau kurang dimengerti oleh Bapak ini adalah hanya usulan kami berempat kami sudah tidak tahu arah harus bagaimana untuk kelanjutannya kami mohon bantuannya terima kasih pada saat ini kami TKI yang berada di Wadi Adawasir 22 April 2020 terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum